Oke, selamat sore teman-teman, selamat datang di channel saya Pernahakan nama saya Dr. Ervenes Biasanya disini kita membahas tentang kesehatan Ini kalau agak sedikit bersik, mohon maaf ya disitu lagi ada mesin nyala Jadi memang banyak nih sekarang teman-teman yang cek USG, gak keliatan Ada, oh ternyata ektopik Memang itu bisa terjadi ya di luar kandungan Tetapi saya tertarik dengan pertanyaan teman kita yaitu dari Kak Nanang Dok, saya pernah keguguran kehamilan ektopik Satu tahun yang lalu, sudah dioperasi Sekarang perut sebelah kanan saya sering sakit Sehingga saat ini saya belum hamil Jadi disini ada dua hal Yang pertama itu mengenai ektopik Yang kedua itu mengenai susah hamil Yang ketiga itu adalah apakah ada hubungannya antara ektopik dan susah hamil Mengenai ektopik dan susah hamil Saya pernah cerita sebelum-sebelumnya Mengapa gitu kan, apa saja penyebabnya Dari penyebabnya kita bisa cari kesana gitu ya Nah disini sebenarnya ada yang perlu diperhatikan apabila teman-teman kena ektopik Atau pernah mengalami ektopik begitu ya Ya sebelum-sebelumnya ya Ya amit-amit ya yang akan dapatkan semoga semua gak ada yang kena begitu kan Hal pertama yang teman-teman mesti perhatikan atau ketahui Atau mungkin menanyakan informasi ini kepada dokter adalah Bagaimana kandungan saya dok di dalam Begitu ya Jadi terkadang ini teman-teman mesti tahu bahwa yang namanya terjadinya ektopik itu Biasanya dalamnya ya bisa ada terjadi sesuatu Bisa itu terjadi perlengketan ya Apabila misalnya teman-teman ada endometriosis misalkan begitu Itu perlengketan ya kan Nah disini teman-teman mesti tahu Perlengketannya itu apakah nanti sudah dilepas atau bagaimana Bagaimana dengan sisi tuba yang satunya lagi Ektopik misalnya sebelah kanan Yang sebelah kiri bagaimana gitu kan ya Jadi teman-teman mesti tahu ini ya kan Apakah yang kiri juga bagus, bebas, tidak ada masalah begitu Ini banyak yang teman-teman lupa tanyakan ya Terkadang mungkin dokter pasti mencertakan ya Tetapi teman-teman asal lewat begitu Itu ya Jadi perlengketan ini Ini sebenarnya cukup bermasalah Apabila misalnya teman-teman ada endometriosis misalkan Oh sudah kita buka, sudah kita lepas Misalkan semacam itu Tetapi ternyata masih ada Endometriosis itu kan tetap selalu jalan Begitukan ya Bisa lagi terjadi perlengketan kembali Penyebab-penyebab lainnya Apa yang di dalam kita mesti melihat juga Apakah ini ada hal-hal yang aneh misalnya Ada infeksi misalkan gitu di dalam tuba Apakah tubanya itu membesar ataupun bagaimana Karena apabila memang ada infeksi Ini juga mempengaruhi Infeksi itu kan biasanya kalau kita jalan ke kanan Misalnya kumannya ke kanan kan bisa ke kiri juga Begitu ya maksudnya Apabila nanti ada keputihan misalnya teman-teman yang Menyebabkan infeksi, menyebabkan tuba itu menjadi Tidak berfungsi ataupun misalnya ada nanah Misalnya gitu kan ya Jadi infeksi-infeksi ini memang tidak seharusnya Selalu ada nanah Tapi itu terkadang kita bisa melihat teman-teman ya Apakah ada perlengketan-perlengketan ini Karena infeksi ataupun misalkan karena adanya Endometriosis yang lain Nah jadi yang pertama adalah teman-teman harus tahu kondisinya Rahim dan salurannya Selanjutnya juga teman-teman harus tahu Menanyakan operasinya Dok apa yang dilakukan Apakah diangkat Sebagian semuanya yang kanan misalkan Angkat semuanya Atau hanya dipotong sedikit disedot Kalau misalnya tidak banyak Begitu Itu juga teman-teman harus tahu Untuk ke depannya Karena kan kita tidak tahu teman-teman itu Nanti tahun depan atau dua tahun lagi Teman-teman pindah ke dokter mana-mana Nanti beda lagi sudah Datanya sudah hilang gitu kan ya Makanya kalau saya itu suka Ngasih tahu Pada saat ketemu ada perlengketan Ada begini Ada begini yang aneh-aneh Saya foto teman-teman Saya foto nih Nih lihat nih Ini ada perlengketan Suatu saat kalau kamu kena infeksi lagi Misalkan bisa terjadi perlengketan lagi Nah ini semacam ini Begitu Nah jadi Kondisinya tahu Jadi dari foto itu juga Bisa dikasih lihat ke dokter yang selanjutnya Nih dok dulu kayak begini gitu kan Jadi memang dari sini Sedikit banyak gitu ya teman-teman Kamil di luar kandungan itu Karena latar belakangnya itu Ya sedikit mungkin ada yang sama Dengan bisa menyebabkan Infertilitas gitu ya Itu juga Mempengaruhi ke depannya Karena memang sebagiannya itu Nyambung dia Begitu teman-teman ya Karena tubanya yang gak bagus Atau misalnya ada infeksi Jadi silanya gak bagus Ataupun ada blok gitu kan Ya tubanya tampet Atau ya kayak begitu Nah lalu ada pertanyaan lagi Kalau memang dibuang semua Begitu dong Apakah kehamilan saya jadi susah gitu dong Kan salurannya dibuang setengah gitu ya Kanan doang dibuang semuanya Tidak ya teman-teman Teman-teman tetap masih bisa hamil ya Bahkan kemungkinannya itu Dalam 2 tahun itu cukup tinggi ya Dantara 60-80% ya Tapi tergantung lagi tentang Latar belakangnya itu ya Nasaran saya mengenai Kak Nanang Bagusnya sekarang itu Kita cek ke dokter ya kak ya Jadi infertilitas itu juga Paling banyak itu juga tentu Masalah gangguan ovulasi ya kan Apakah heightnya teratur Kalau memang heightnya teratur Kita lihat apakah spermanya sekarang bagus Misalkan yang bagian laki gitu Ataupun antikata bagus juga Bagaimana dengan tubanya yang sekarang Siapa tahu kita bisa lihat HSG begitu ya Paten atau tidak yang satunya ini ya kan Nah tentunya apabila kakak sudah Umur-umur di atas 35 tahun Begitu ya apa Atau mungkin 40 tahun Saya rasa itu apa Asisten dengan dokter ini jauh lebih baik Lebih terarah ya Ya mungkin kalau misalnya baru 27 juta 20-an lah ya gitu Mungkin masih bisa coba lagi lah Boleh gitu kan ya Ya dok saya akan belajar apa Ngetes supaya hamil itu pakai Misalnya tes ovulasi gitu kan Itu masih bisa Termasuk juga disini ya perubahan gaya hidup Misalkan teman-teman yang sudah dulunya Mungkin gampang hamil Lalu sekarang makin lama mungkin gemuk Ataupun teman-teman ada picos misalnya Seperti saya bilang tadi gitu kan ya Itu bisa saja mengganggu untuk terjadi kehamilan ya kan Jadi tidak semata-mata memang hanya ektopik Mesti dilihat lagi Baik teman-teman semoga jelas ya Jadi memang betul adanya ektopik ini bisa sedikit banyak Mempengaruhi susah hamil di kemudian hari gitu ya Jadi untuk teman-teman yang baru datang Selamat datang Semoga cocok dengan channel saya Dan untuk teman-teman yang selalu mendukung saya Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Terkata saya Dr. Revenas yang mengucapkan Bye-bye